Forum Komunikasi Suku Malin Kabupaten Merauke melakukan deklarasi damai menyikapi penangkapan 13 terduga teroris di Merauke. Deklarasi ini meminta seluruh Suku Malin, termasuk warga pendatang, untuk tetap tenang, tidak curiga, serta selalu membuka komunikasi atas dasar toleransi dan keberagaman yang telah berlangsung selama retusan tahun. Deklarasi ini sebagai bentuk keprihatinan atas munculnya informasi yang bias, sehingga warga di kawasan pedalaman kondisinya agak memanas, yang dari sebelumnya berupa tindakan hukum terhadap terduga teroris, telah bergeser menjadi isu yang bernuansa suku agama dan ras. Selain itu telah muncul upaya membenturkan antara para pendatang dan warga asli di Kabupaten Merauke. Para toko adat dan lintas agama ini meminta agar semua warga tetap tenang, bersikap dingin, serta jangan pernah terprovokasi melakukan aksi balasan akibat termakan berita yang tidak jelas. Kita bikin suatu kekuatan bahwa yang kami tahu selama ini dari ketenemua yang orang tua pas tinggal kita, kita hantar umat beragama yang boleh rancis tinggi di Merauke ini. Kristian natal, Islam semua, Islam, kabaran semua, Kristian juga bikin air dalam. Itu yang kami inginkan. Secara saudara-saudara yang kita bina selama ini, nantinya Merauke sebagai istana damai, merauke istana damai, merauke istana persendaraan. Sementara dalam deklarasi ini juga, para toko adat dan lintas agama mendesak pemerintah Kabupaten Merauke untuk melakukan pengawasan dan pengecekan warga pendatang minimal dengan melakukan operasi justisi kartu identitas penduduk.